Intro Wulidah bi-Mekkah wa bu'itha biha Wa hajarah lil-madinah wa dufina biha Nabi SAW dilahirkan di kota Mekkah Wajib diyakini demikian Walah dilahirkan di kota Mekkah Siapa orang meyakini Nabi itu lahir di kota London Itu berarti tidak seperti adiketnya orang Muslim Belahir di kota Mekkah Wa bu'itha biha dan diutus Rasulullah di kota Mekkah Diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun di kota Mekkah Wa hajarah lil-madinah dan beliau berhijrah ke kota Mekkah Wa dufina biha dan dikubur di kota Mekkah Wajib diyakini kuburan yang ada sekarang itu kuburan Rasulullah Kuburan Nabi Muhammad SAW wajib Untuk Nabi-Nabi yang lainnya itu tidak wajib Artinya bisa khilaf Tapi kalau untuk Nabi Muhammad tidak ada khilaf Mujmah alaih Itu adalah kuburannya Nabi Muhammad SAW Dan sesungguhnya Nabi SAW adalah benar jujur terhadap apa yang telah beliau kabarkan Jangan sedikit ada yang meragukan yang dikabarkan oleh Nabi kafir hukumnya Semua yang dikabarkan oleh Nabi pasti terjadi Baik yang hal maupun yang akan datang bahkan Tentang masa depan setelah kiamat itu pasti akan terjadi Siapa yang meragukan maka bisa kufur hukumnya Hati-hati Kalau hadisnya mutawatir Yuhsya'alil kufur Contohnya apa Yang dikabarkan oleh Nabi SAW Famindalika Adab ul-gubur wa na'imu Adab kubur dan nikmat kubur Al-gubur Imma raudotun min riadul jannah Aw hufratun min hufarin Nar Kuburan itu kalau tidak jadi kuburan Kebunan surga Ia akan menjadi jurang neraka Banyak sekali Tentang adab kubur Bahkan Nabi SAW berdoa dalam doanya Dalam hadith yang sahih Allahumma ni'adubika min azabil qaber Itu termasuk hadith Tentang itibat azabil qaber Kemudian juga Dari hadith yang sahih Pernah Nabi SAW berjalan Marrabi qabrain Nabi SAW berjalan melalui dua kuburan Maka Nabi SAW menyatakan ini dua kuburan ini penghuninya diadab oleh Allah Dua penghuni kubur ini dia merasa bahwa dosanya tidak besar padahal dosa itu dosa besar Sampai diadab dikubur Ada pun yang pertama Dulu diatas dunia Dia selalu menjadi orang yang mengadu domba Ada pun yang kedua Asal kencing Dia tidak kencing dengan bersih Dia juga tidak istinjak dengan bersih Asing Ini orang-orang yang asal kencing di tengah jalan itu bahaya itu Akhirnya orang mau ke masjid Kena najisnya dia Dia yang tidak menanggung kalau tidak sahih Karena itu hati-hati Kencing itu pada tempatnya Kemudian harus bersih Dariwayat Kalau kencing tidak Dia tadi itu nutup diri Dia buka-bukaan begitu Ini sekarang juga banyak itu Kencing berak kadang-kadang buka-bukaan Ini bukan film Purnu Ini Purnu Asli ini sudah Sudah buka-bukaan itu Juga termasuk hadith Yang Nabi Surahim Nyatakan Umumnya azab kubur ini Adalah dari kencing Ternyata Umumnya azab kubur ini Dari kencing Kencing yang tidak Dia tadi itu Menutup diri Atau kencing asal-asalan Sehingga menajisi orang lain Atau dia kencing asal-asalan Sehingga menajisi dirinya sendiri Kencing itu yang benar Kemudian istinjak yang benar begitu Nah ini semuanya Tentang azab gober Siapa orang yang tidak percaya Dengan azab gober Berarti tidak percaya dengan Nabi Dan itu adalah Hati-hati Bisa khurujanil Islam nantinya Bisa khurujanil Islam Wanaimu Nekmat kubur juga demikian Ada Sesungguhnya Nanti Setelah ditanya oleh Munggar dan Nagir Ketika orang itu Sudah bisa menjawab Maka Kuburannya nanti akan dilebarkan Sampai sejauh pandangannya dia Dan dia akan menikmati Dalam kuburan tadi itu Macam-macam disitu riwayat Ada riwayat Bahwa Akan didampingi oleh Orang yang baik Yang wangi Yang ganteng Yang bagus Yang akan melayani dia Untuk makannya Untuk keperluannya dia semuanya Ditanya siapa kamu Aku ini tahajit Aku ini baca Al-Quranmu Aku ini pikirmu Yang selalu kamu Yang selalu Kamu tidak tinggalkan Yang selalu kamu Rapikan Yang selalu kamu Kerjakan Sekarang aku tugas Adalah untuk melayani kamu Sampai hari kiamat Ada pun orang yang jelek Akan datang orang yang jelek Bau busuk Itu dan ini Dia menyatakan Jauh kamu dari aku Jauh Kenapa aku jauhnya dari kamu Kamu selalu Dekat dengan aku Aku ini mabuknya kamu Aku ini zinanya kamu Aku ini narkohonya kamu Aku ini Sebagaimana kamu Di atas dunia Tidak pernah meninggalkan aku Maka aku pun Akan selalu Akrab dengan kamu Sampai hari kiamat kamu Aku akan menggoda kamu Aku akan menyiksa kamu Aku akan mengganggu kamu Ini adalah satu bentuk Ni'mat gubur Dan adab Daripada gubur Dan termasuk Yang dikabarkan oleh Nabi SAW Pertanyaan Mungkar dan nakir Dua malaikat Yang akan Datang kepada setiap Mayit ada di gubur Ketika sudah Ditinggal Sama keluarga Sama famili Sama orang yang gubur Maka dua malaikat Akan datang Akan Didudukan itu Si Mayit Dan ditanya Suara malaikat Tadi itu Bagikan hari lintar Dan Menakutkan Pertanyaannya Sangat menakutkan Siapapun dia orangnya Walaupun orang soleh Tetapi orang yang soleh Allah kasih tabak Allah kasih kekuatan Bisa menjawab itu Semuanya Dan akhirnya Dia tadi itu Berubah menjadi Orang Dalam bentuk yang bagus Malaikat tadi itu Dan akan Menjadikan Dan dia Akan menjadikan Kuburannya Kebunan surga Allah SWT Kita dapat menjawab Maka dia akan Membawa satu pentung Dan akhir sekali Pentung dia akan Tembus kepada Ke tujuh bumi Dan dia akan Dia akan merasakan Kesakitannya Sampai hari Kiamat Bila Minalik Salamunallahu Ayyakum Min azabil geber Amin Karena itu Rasulullah Menjadikan Sabda Aku tidak pernah Melihat Pemandangan Yang lebih mengerikan Daripada Kuburan Wallahu Alem Bissalam Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.